Nah ini soal pertama Diketahui pembilang pada suatu bilangan pecahan ditambah 3 maka nilainya adalah 1 per 3 Namun jika penyebut pada bilangan pecahan tersebut dikurangin 3 maka nilainya adalah 1 per 6 Bilangan pecahan yang dimaksud adalah Maksudnya bilangan pecahan yang belum diubah baik sebelum pembilangnya ditambah maupun sebelum penyebutnya dikurang Kita misalkan aja bilangan pecahan yang dimaksud itu A per B Kita misalkan A per B Jadi kita misalkan A per B Katanya ketika pembilangnya ditambahin 3 berarti A nya yang ditambahin 3 Berarti A ditambah 3 B nya enggak ya hasilnya adalah 1 per 3 Terus penyebutnya dikurangin 3 berarti B nya yang dikurangin 3 ya A per B kurang 3 hasilnya adalah 1 per 6 Nah yang ini dulu kita kalikan silang nih Kita kali silang ya A plus 3 kali 3 kan jadi A kali 3 kan 3 A Ditambah ini nih 3 kali 3 9 sama dengan B kali 1 kan B ya Oke Kalau yang ini dikali silang nih Ini 6 kali A 6 A sama dengan ini dikali silang ke sini nih Yang ini ya B min 3 kali 1 B kali 1 kan B ya Dikurang 1 kali 3 3 ya Nah gini aja nih Ini kan B Ini B Nah B yang ini subtetiskan dengan ini Karena B kan sama dengan 3 A plus 9 Jadi 6 A sama dengan B B kan sama dengan ini nih 3 A tambah 9 kurang 3 ya 3 A ini pindah ruas ke sini jadi min ya 6 A kurang 3 A kan jadi 3 A ya 3 A sama dengan 9 kurang 3 6 ya Sehingga A nya sama dengan 3 ini pindah ruas jadi pembagi ya 6 bagi 3 kan 2 Oke jadi A nya 2 nih Ini 2 ya Tinggal kita cari B nya Nah B nya kan sama dengan ini kan B kan sama dengan 3 A tambah 9 ya B itu kan sama dengan 3 A tambah 9 Berarti 3 A tambah 9 3 kali 2 Ditambah 9 ya Sama dengan 3 kali 2 6 Ini kan 6 ya Tambah 9 15 ya Jadi 2 per 15 ya Jawaban yang tepat yang B Jika perbandingan 2 M Min N terhadap M plus N Adalah 2 berbanding 3 Maka perbandingan M terhadap N Adalah berapa Oke Kalau perbandingan kan bisa dinyatakan Dengan per ya Jadi 2 M Min N Per M plus N Sama dengan 2 per 3 Perbandingan ini juga kita nyatakan Dalam per ya Pecahan Oke Jadi kita tulis ya 2 M Min N Per ini ya Per M plus N Sama dengan 2 per 3 Kita kali silang aja nih Kita kali silang ke sini ya Ini 3 dikalikan ke sini 2 dikalikan ke sini ya Oke Atau M M plus N dikalikan ke sini Sama aja ya Oke 2 M Kali 3 N6 M kan N6 M Ini kan min ya Berarti dikurang N kali 3 3 N ya Sama dengan M plus N dikalikan ke sini nih M kali 2 ya 2 M ya Terus ini tambah ya Tambah N kali 2 2 N ya Yang kecil Pindahkan ke Yang besar ya Jadi 2 M pindah ke sini nih Karena ini plus pindah ruas jadi min ya Jadi N6 M Kurang 2 M 4 M ya Sama dengan Kan min 3 ini lebih kecil dari 2 M Maka min 3 ini pindah ruas ke sini nih Yang min 3 Ya Min pindah ruas kan ini min 3 N ya Pindah ruas jadi plus ya Jadi 3 N ini jadi plus 3 N Tambah 2 N jadi 5 N ya Yang ditanyakan M terhadap N Berarti M per N ya M ini tetap N ini pindah ruas ke sini ya Berarti 5 ini tetap ya 4 ini pindah ruas jadi Pembagi ya Kan ini pengali pindah ruas jadi pembagi Jadi 5 per 4 ya Atau 5 berbanding 4 Yang D Oke yang D ya Sebuah bangun datar dengan ukuran keempat sisinya sama Yaitu 3 A per 4 tambah 1 Keliling bangun datar tersebut adalah yang mana nih Oke Jadi gini kan Bangun datar segi 4 ya Nih Tapi keempat sisinya sama Ini sama nih Keempat sisinya Nah berarti kelilingnya dijumlahin aja nih Sisi ini Atau Karena sisinya ada 4 Langsung aja Ini dikali 4 ya Berarti Kelilingnya 4 kali ini nih 4 Dikali sisinya ini Semuanya ini ya 3 A per 4 Tambah 1 ya Kalau ini dikurung yang ini tuh hanya Memudahkan penulisan aja ya Karena ini pernya kan pakai garis miring ya Oke Ini Dijumlahkan Berarti 4 ini kali ke dalam Kalau 4 kali ke dalam ke sini ya Kali ke sini sama ke sini Karena jumlah itu Kena semua ya Yang ini kali 4 Yang ini kali 4 ya Oke Jadi Sama dengan 4 Dikali 3 A per 4 Ditambah 4 kali 1 ya 4 kali 3 A per 4 4 ini coret aja ya Yang ini ya Oke Jadi 3 A ya Jadi sama dengan 3 A Tambah 4 kali 1 ya 4 ya Jadi jawabannya 3 A plus 4 Yang C Oke yang C ya Sebuah instansi simpan pinjam menetapkan bunga pinjaman sebesar A rupiah per 1 juta rupiah untuk bulan pertama Dan berupiah per 1 juta rupiah setiap bulan setelah bulan pertama Bila Andi meminjam 10 juta selama 3 bulan Besar bunga yang dibayar Andi adalah Oke Jadi 1 bulan pertama kan dikenakan bunga sebesar ini nih Sebesar A rupiah ini ya Tapi per 1 juta ya Karena dipinjamnya 10 juta berarti Kali 10 ya 10 kali A Jadi bulan pertamanya Bunga yang dibayar Bunga yang dibayar itu kan Kan per 1 juta nya kan A Kalau 10 juta berarti 10 A ya Oke Terus bulan keduanya Bulan kedua udah gak berlaku lagi nih Bunga A Karena yang dikenakan bulan selanjutnya setelah 1 bulan dikenakan bunga sebesar A B ya bunganya Maka B per 1 juta ya Berarti kalau 10 juta berarti 10 10 B ya Begitu juga dengan bulan ketiga Bulan ketiga yang dikenakan bunganya B juga ya Berarti B nya Apa sorry Bunganya B per 1 juta Kalau 10 juta berarti 10 B ya Nah kalau kita jumlahkan 10 A Ditambah 10 B Tambah 10 B kan jadi 20 B ya Sehingga pilihan yang tepat 10 A Tambah 20 B Yang Sorry Yang Yang D ya Yang D ya Oke yang D Sampai jumpa di video selanjutnya setelah 1 bulan dikenakan bunga